Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel Gunner Coaster dalam serial Main Pass di mana gue akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Eropa dalam game Pro Evolution Soccer 6 atau Pass 6 Kita kali ini akan kembali melakukan North London Derby dalam quarter final lag kedua Division 1 Cup di mana di lag pertama kita sudah berhasil memenangkan pertandingan tersebut melawan Tottenham ini juga dan kita menang 4-0 sangat telak sekali yang berarti kita bisa menggunakan pemain cadangan ya karena cukup nyaman sekali pemain-pemain kita waktu pas menang itu dan lawan kita berikutnya adalah Aston Villa ya kita harus wajib menang so gue akan menyimpan pemain-pemain inti yang benar-benar gue butuhkan untuk pertandingan melawan Aston Villa itu supaya kita nanti bisa full force ya ketika melawan Aston Villa untuk pemain-pemain yang akan gue pakai kayaknya saatnya kita menggunakan Fernandes ya bersama dengan Matthew Mills kayaknya karena keduanya lagi on fire dan sebenarnya gue udah mulai kurang percaya dengan Matthew Mills dan gue kayaknya akan mulai mempromosikan Costa Curta untuk jadi back tengah utama kita jadi kita akan lihat performa dia di pertandingan ini apakah ternyata Matthew Mills memang seburuk itu kalau misalnya ternyata memang masih buruk juga ketika nanti kita lawan Aston Villa kayaknya gue akan naikin Costa Curta dan juga mungkin Fernandes sekalian gitu ya so untuk back kanan kita akan gunakan Gerson lalu untuk kiri kita akan coba gunakan Benon ya Benon kita belum pernah coba pakai jadi gak apa-apa kita pakai aja lalu untuk gelandang tengah Jaric atau Dodo lah kita coba pakai Dodo untuk pemain tengah Mertens dan pemain depannya Jovan Sofis masih oke Pak Cuyung kita akan simpan karena gue akan menggunakan Danubi Itia yang waktu itu mencetak hat-trick lalu untuk strikernya kita akan coba Carlitos lagi di debutnya dia mencetak gol satu gol ya jadi akan sangat penting sekali kalau misalnya dia bisa mencetak gol lagi di pertandingan ini lalu kita akan bawa Mako dan juga Espimas untuk back sayap serta Stain untuk menggantikan posisi Jaric ya sisanya tidak ada yang perlu diganti gue rasa dan oke kita sudah ready untuk pertandingan North London Derby sementara itu kita lihat dulu pemain dari Tottenham Hotspur tidak terlalu banyak yang berbeda bisa gue bilang ini adalah full tim mereka banget dengan striker Jermaine Devo dan Robby Kane serta duet Michael Dawson dan juga Ledley King ya ini adalah dua back mereka yang cukup tinggi banget ini oke sisanya mungkin Edgar Davids ini harus kita khawatirkan ya karena ini jago banget meskipun udah tua ya ini jago banget serta Aran Lennan yang punya speed cukup oke tapi ini jelek ya speednya gue lupa di pass berapa itu speednya 99 kalau gak salah tapi oke lah so inilah dia pertandingan North London Derby ya yang ke tiga kayaknya ya ini yang ketiga nih North London Derby kita yang ketiga dan ini adalah lag kedua dari division one cup ya jadi kita cukup meraih hasil seri saja atau kalaupun kalah tidak lebih dari tiga gol karena kalau lebih ya agregat 4-0 kita langsung hilang gitu kan jadi sayang sekali kalau misalnya kita hilang hal tersebut jadi setidaknya kita tidak kalah tapi tentu saja gue ingin menang supaya kita dapat uang yang pertama yang kedua juga pemain-pemain gue lebih semangat bermotivasi ketika nanti kita datang ke Aston Villa gue rasa Aston Villa itu kita tanang atau kandang ya gue lupa pokoknya yang jelas nanti akan lebih semangat ketika melawan Aston Villa dan tentu saja tiga poin adalah target utama kita di pertandingan ini dan juga pertandingan berikutnya dan inilah dia kesebelasan dari kedua tim Arsenal menggunakan jersey berwarna merah sedangkan Tottenham Hotspur menggunakan jersey berwarna putih makanya mereka salah satu julukan adalah The Lily Whites ya dan kali ini pertandingan dilakukan di kandang Arsenal yang masih ini kalau dilihat dari bentuknya sebenarnya Haiburi ya kalau dibandingkan dengan Emirates Stadium sih Emirates Stadium jauh lebih gede jadi gue bisa bilang ini adalah Haiburi dan inilah dia wasit pada pertandingan kali ini Luke Asmosov kalau gak salah tadi namanya kita mulai pertandingan babak pertama North London Derby antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur bola kali ini berada pada Benondan diberikan kepada Dano Bietia yang pada pertandingan sebelumnya sangat luar biasa sekali mencetak tiga gol hat-trick ya membuat Arsenal sangat nyaman sekali dan kali ini bola berada pada Robby Keane tadi namun pandukan yang buruk sekali ya masih dengan sangat mudah ditangkap oleh Hans-Jos Bat ya gue agak lupa nama panjangnya sih Bat ini tapi ya salah satu keeper legendaris dari Jerman dan gue akan pakai dia sampai di pensiun sih anyway oh Griffins berikan kepada Carlitos Carlitos nah langsung dan oh my goodness what the oh my god ini sih superstar kita banget sih ini apakah kita akan menggunakan Carlitos aja dibandingkan Tak Chun Hi tapi di sisi lain gue juga pengen tetap membuat Pak Chun Hi menjadi striker utama kita sih wow finishingnya luar biasa ya dia tidak kalah body speednya ada tendangannya kencang akurasinya bagus oh my god Carlitos ya Carlos Tevez membuat Arsenal unggul 1-0 dan menambah agregat dari Arsenal menjadi 5-0 ya sebuah gunung yang harus didaki oleh Tottenham Hotspur jika lo mereka ingin lolos ke babak semifinal dan kali ini Carlitos lagi-lagi dapatkan bola Carlos Tevez berikannya kepada Danubietia Danubietia tendang langsung masih melebar di sisi kiri gawang Tottenham Hotspur Danubietia cukup termotivasi juga sepertinya ya ingin menambah pundi-pundi golnya setelah di pertandingan sebelumnya mencetak hat-trick ya bisa dibilang itu adalah momen dimana dia mencetak gol untuk pertama kalinya dan sekalinya mencetak gol langsung tiga yang dicetaknya ya jadi ini adalah pemain spesial yang ya lagi-lagi gue bilang ya kalau ada pemain di tim kita yang benar-benar bisa menggantikan posisi dari Pak Chuyong yang hampir bisa gue bilang tidak tergantikan di sisi kiri ya itu adalah Danubietia yang bisa benar-benar membuat kita tidak terlalu khawatir ya kalau misalnya kita lagi mencadangkan si Pak Chuyong gitu makanya gue berharap Danubietia bisa berkembang menjadi pemain yang sangat bagus dan kali ini Carlitos lagi dapatkan bola Carlitos masih bisa ditepis oleh keeper dari Tottenham Hotspur penangannya luar biasa akurat udah kenceng tapi memang wah lengket banget tangan keeper banget kek lagi-lagi Carlos Peves masih ditepis oleh sepertinya Robinson ya tadi ya oke tenangan pojok eh siapa yang paling bagus diantara semua pemain kita ya Benon sih sepertinya ya enggak deh ini Javan Savage aja akuratnya 78 Javan Savage tenangan pojok Carlos Tevez untuk header mungkin ya kelemahan Carlos Tevez mungkin yang paling fatal adalah header sepertinya karena dia punya tinggi hanya 170 ya jadi ya cukup ya kalau untuk ukuran pemain Indonesia mungkin sebenarnya itu adalah pemain yang normal gitu ya tinggi 170 cm tapi untuk level Eropa dan dunia tentu saja ya itu cukup mungil ya bahkan Messi sendiri aja 170 berapa ya eh 169 atau 170 gitu jadi memang tidak terlalu tinggi ya untuk pemain-pemain Argentina yang kencang bahkan juga Maradona 164 kalau gue gak salah ya kalau Tevez lagi-lagi kali ini gila memberikan bola kepada Danubi Itia Danubi Itia mundur dari ke belakang berikan kepada Griffith oh berada di garis gawang tadi Javan Savage Carlos Tevez masih ada Lee Yong Pio yang buang saja bolanya Griffith sekali mendapatkan bola Dodo uh tackling dari Steve Malbran sangat buruk sekali namun wasnya tidak memberikan kartu kuning kita akan coba menggunakan uh Griffith juga bagus ya longpasnya ya oke coba kita umpan ada Carlos Tevez disana sayang sekali tandukannya kurang baik dan lagi-lagi ya Carlos Tevez memang dari segi header kurang tapi ya itu bisa dilatih dan itu bisa menjadi senjata karena ingat ya kita punya pemain yang dari segi status ya headernya B aja ya Pak Juyong tapi sudah berapa goal coba yang dicetak melalui tenang apa melalui kepalanya ya jadi kita tidak boleh meremehkan dan itu harus dilatih harus diberikan peluang terus gue yakin Carlos Tevez bakal minimal 200 goal sih kalau misalnya kita terus pertahankan dia ya di akhir di sisa karirnya 200 goal minimal uh Carlos Tevez tacklingnya tadi bagus sekali namun Ledley King masih berhasil mendapatkan bola berikan dia kepada Lee Yong Pio berikan jauh saja kepada Robby Kane tadi maksudnya namun Fernandes dengan sangat baik mampu untuk merebut bola dan Fernandes juga cukup meyakinkan ya jauh lebih bagus daripada Matthew Mills apakah apakah ya kita akan membuat Matthew Mills menjadi pemain cadangan dengan adanya Fernandes dan juga Costa Curta tentu saja mereka berdua ada pemain yang bagus uh tenangan yang kurang baik dari Danubi Itia tadi cukup ambisius namun akurasinya masih jauh dari kata baik mengutupkan akurasinya jauh lebih baik ya uh Griffith uh Griffith sayang sekali bertabrakan tadi dengan Ledley King sehingga dia kestabilan yang kurang baik dan bola dengan sangat mudah ditangkap oleh Paul Robinson Edgar Davids cukup berbahaya pergerakan dari Edgar Davids tadi Aaron Lennon di sisi kiri dari pertanian Arsenal tidak terkawal dengan baik uh Benon udah habis aja stamina nya waduh oh oh berbahaya sayang sekali Bobol juga akhirnya gawang dari Arsenal satu sama kali ini Skolnya dan Michael Dawson jadi striker wait what oh mereka udah sangat-sangat desperate kah Michael Dawson back tengah wait wait a minute really oh bener oh bener oke dan ini juga sejujurnya menjadi kesempatan ya bahwa dengan mereka membuat Michael Dawson menjadi back menjadi striker lini pertahanan mereka menjadi jauh lebih kurang baik ya sehingga kita harusnya bisa mencetak lebih banyak lo juga nih Carlos Tevez berikan saja kepada Griffiths uh tackling dari Steve Maobrang tadi cukup baik Edgar Davids kali ini kalau menurut gue ya pemain yang dari Tottenham yang cukup susah untuk kita kawal itu Edgar Davids ya kecil badannya tapi dia punya kelincahan yang sangat baik dan uh tembakan dari Robbie Kane nyaris tadi ya untung masih saja bisa ditepis oleh Hans George Butt ya namanya kalau gue gak salah sih mau dikoreksi ya nanti gue coba googling lagi nama dia yang bener karena gak enak nemung Butt-Bart gitu kan kayak pantat gitu Carlos Tevez dikawal tiga pemain dari Tottenham tadi Griffiths berikan lagi kepada Carlos Tevez Carlos Tevez berikan kepada Griffiths datang dan langsung oh lagi-lagi Robinson namun keluar bolanya oke sepak pojok kali ini coba kita Griffiths aja ya Griffiths dari samping Griffiths lakukan sepak pojok aduh sebuah sepak pojok yang sangat buruk karena langsung mengarah kepada keeper dari Tottenham dan dengan demikian berakhirlah pertandingan pabak pertama North London Derby Division 1 Cup leg kedua skor sementara imbang satu sama antara Arsenal yang dicetak oleh Carlos Tevez dan goal penyeimbang kedudukan dicetak oleh Michael Dawson dari Tottenham Hotspur yang merupakan seorang back tengah namun posisinya dimajukan menjadi seorang striker dari posisinya bisa kelihatan telak banget sebenarnya 59 banding 41 dengan shot rate kita 84 yang on target sayangnya hanya satu yang menjadi goal sedangkan Tottenham Hotspur 3 shot 1 on target dan 1 on target itu tapi jadi goal ya sebenarnya strateginya cukup amazing juga ya dan berani sekali gitu membuat back tengah jadi striker Michael Dawson I mean kalau memang kayak gitu kenapa gak ganti aja gitu loh tapi berhasil sih jadi goal sih jadi gue juga gak ngerti dan ini mereka apa maksudnya gitu ya yang jelas kita jangan terkecoh dan jangan menurunkan intensitas serangan kita harus berusaha bahkan untuk terus menyerang karena kita tau ya lini pertanah mereka udah berkurang drastis banget jadi ya kita harus manfaatkan itu ya Jovan Savage yang lagi on fire pada pertandingan kali ini dijaga 2 pemain Tottenham gagal dia tahan bola tadi uh tackling yang bagus sekali dari Dodo Carlos Tevez kali ini sendirian Carlos Tevez maksudnya melewati lead licking namun dia gagal uh berhasil menang duel namun sayang sekali bola tidak dapatnya kontrol sehingga keluar ini jadi duel yang menarik ya lead licking yang punya tinggi hampir 2 meter versus Carlos Tevez yang tingginya 170 tapi punya body balance yang tidak jauh berbeda dibandingkan lead licking ya bahkan tadi sempat menang loh jadi ini menarik menarik sekali gue waduh gue seneng banget sih Carlos Tevez kali ini ada Edgar Davids uh berhasilnya dapatkan bola kali ini dikejar lead licking masih ada Edgar Davids Carlos Tevez 2-0 maksudnya 2 gol dicetak oleh Carlos Tevez wow ini baru namanya killer striker dan gue sangat-sangat puas sekali dengan apa yang bisa diberikan oleh Carlos Tevez di tim ini ya ini kayak seolah-olah Gabriel Jesus di Arsenal sekarang ya bahwa ini striker kita cari gitu loh dan wah ini sih ya juga sih gak masalah juga sih kalau gue jadikan Tevez striker utama gitu sementara Pak Chun-Hin juga masih umur 18 tahun gitu apa gue mau mengharapkan apa dari striker umur 18 tahun gitu loh memang dia mencetak banyak loh gitu tapi seringkali juga di pertandingan-pertandingan penting dia kehilangan ininya apa gitu loh momennya gitu loh sementara kalau Tevez dia bisa wah gila sih tuh tuh dengan Lee Young Pyo juga tadi hampir saja ya dia berhasil dapat apa rambut bola juga jadi kita ini aset yang sangat sangat baik ya kita memilih Carlos Tevez ini adalah aset yang sangat-sangat besar sekali dan ketika kita bertemu dengan MU sih gue berharap kita bisa menggunakan Tevez dan menghajar MU ya jangan lupa bahwa Carlos Tevez sendiri adalah mantan pemain MU jadi Tevez itu sebenarnya pemain West Ham yang dipinjam oleh MU kemudian ketika kontraknya habis justru dia malah pindah ke rival dan oh my god kebobolan dan oh untungnya offside posisi dari Robby Kane ah thanks god thanks god posisinya offside ya oh iya bener offside sih offside sih itu fix wow ini nah ini udah mulai gue ngerasa bahwa Matthew Mills udah mulai ngacau nih oh enggak sih Benen juga emang udah kacau kita ganti dengan SP mas lalu mungkin Mertens kita ganti dengan Nurisahin ya sementara Griffith oh iya Kumalo kita belum coba pake ya ah coba kita pake Kumalo di tengah dan Carlos Tevez kita taruh di sisi kanan ya karena Carlos Tevez punya speed yang bisa membantu untuk memberikan asis sehingga si Kumalo mungkin bisa menjadi mencetak goal berikutnya karena Kumalo kalau dari segi status ingat gue dia bakal jadi dewa juga cukup oke emm hanya saja butuh menit bermain saja sih kalau menurut gue wuh dan lebih itu sayang sekali oke misalnya kita ganti posisi dari Carlos Tevez untuk berada di sisi kanan sementara Kumalo ada di tengah dan kita lihat apakah Kumalo mampu menggantikan peran Carlos Tevez sebagai seorang striker utama di tim ini kita sudah unggul 2-1 dengan agregat yang cukup telak juga jadi gue rasa tidak masalah kalau misalnya kita agak-agak sedikit bereksperimen dengan tim yang kita miliki sekarang ya oke Carlos Tevez berhasil dia menangkan duel dengan Edgar Davies berikan kepada Kumalo tendangan langsung uh sayang sekali tipis di sisi kiri gawang Tottenham Hotspur tapi pergerakan Kumalo bagus banget gue suka sih gue suka dan body balance-nya juga tidak lemah-lemah amat kayaknya jadi memang harus harus sering dimainin aja sih harus sering dimainin aja jadi gak masalah kalau dia gak nyetak gol tapi yang penting kontribusinya ya dan peluang-peluang yang diciptakan walaupun pada akhirnya seorang striken nilai dari berapa banyak gol yang dicetak uh lagi-lagi tembus lagi-lagi tembus defense arsenal dan ternyata skema 3 striker Tottenham sangat-sangat efektif ya menghajar tim kita ya asli lu lepas dan ini kesalahan Fernandes sih Fernandes bener-bener gak ngejaga gak ngejaga dergermendevu ya wow wow dan Dawson masih tetap menjadikan striker ini ini diluar ekspektasi gue banget sih ini memang strategi yang yang bener-bener anti-anti-tim gue banget nih apakah kita mampu menangkan pertandingan ini sebuah pertanyaan baru ya meskipun kita sudah unggul dua kali tadi namun terlihat ya Tottenham sama sekali tidak mau menyerah apalagi ini adalah North London Derby sebuah kebanggaan sebuah prestis yang ingin mereka dapatkan di pertandingan ini sebuah hasil kalah itu adalah hal yang tidak boleh wajib hukumnya untuk menang apapun itu cara yang harus bisa dilakukan Fernandes berhasil rebut bola berikannya kepada Carlos Tevez mencoba berduel dengan Leong Pio namun Leong Pio tidak berkutik ya Carlos Tevez berikan kepada Kumalo mudah saja bagi Kumalo mencetak gol perdananya selama berkostum atau berserah agama Arsenal dan bisa juga dibilang ini debutnya Kumalo ya gokil Carlos Tevez jadi terbukti ya Carlos Tevez dimanapun posisinya dia di kiri, di kanan, di tengah sangat-sangat berkontribusi dan sepertinya gua akan menaruh dia di posisi kanan dan Pak Chun-Hee di tengah jadi bisa kita gunakan supaya Pak Chun-Hee lebih banyak gol dan ketika Pak Chun-Hee tidak bisa berkontribusi maka kita bisa meletakkan Tevez di tengah dan meletakkan Griffith di sebelah kanan mengganti ya jadi kita ganti Pak Chun-Hee dengan Griffith terus kemudian nanti Tevez ini geser ke tengah Griffithnya ke kanan ya kan dan ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kita bisa membuat Tevez menjadi berkontribusi untuk tim Pak Chun-Hee juga mendapat benefit dari posisinya Tevez yang bisa memberikan asis kemudian juga ketika dia tidak berkontribusi Tevez sendiri bisa ditaruh di tengah dan Griffith sendiri yang memang kita proyeksikan untuk berada di sisi kanan dari apa namanya penyerangan kita itu juga terus mendapatkan pengalaman ya untuk terus bermain ya sehingga nanti dia bisa menjadi salah satu sayap bahkan striker terbaik kita juga gitu ketika nanti dia sudah jadi bener-bener bisa dipakai ya stamina udah jadi dan kali ini Tevez kembali dia dapetkan bola Carlos Tevez uh kenapa dioper Tevez gue salah pencet aduh baru saya tadi langsung shoot aja Tevez uh sayang sekali hampir aja ih salah pencet gue gue malah malah gue gocek tadi lepas loh dari keepernya tinggal kencit kotak Patrick dia harusnya astaga itu kesalahan gue itu kesalahan gue banget sih itu bener-bener kesalahan gue aduh nyesel nyesel semoga gue bisa dapat kesempatan itu lagi ya dan kali ini Kumalo berikan kepada Danubieta Nurisahin Nurisahin Kumalo maksudnya tadi namun sudah ada pemain dari Tottenham yang membuang bola Lepan Savage berikan kepada Danubieta Danubieta tenang langsung kali ini Danubieta tidak begitu memberikan kontribusi sebagaimana di lag pertama ya dan kalo feeling gue sih pertama karena dia tidak mendapatkan asupan bolanya memang cukup fokus kita dari tadi memang memberikan bola selalu kepada Carlos Tevez dan yang kedua sepertinya gue punya feeling dia juga di cover ya di cover karena mengingat pertandingan sebelumnya dia mencetak 3 gol gitu tapi siapa yang menyangka bahwa di pertandingan ini ya dikira Danubieta yang bakal menggila namun ternyata Carlos Tevez dan berakhirlah pertandingan North London Derby jilid ketiga dan juga Division 1 Cup lag kedua dimenangkan oleh Arsenal dengan skor cukup tipis 3-2 Carlos Tevez mencetak 2 gol untuk Arsenal dan memberikan 1 asis kepada Kumalo yang menjadi gol pertamanya selama berseragam Arsenal seorang pemain muda berusia 17 tahun dari Afrika Selatan luar biasa sekali sementara itu Tottenham Hotspur dengan susah payah mencetak 2 gol namun sayang sekali belum mampu untuk menang dan justru malah tertinggal ya dari segi agregat ini golnya bagus banget sebenernya dari Michael Dawson positioningnya oke banget ya kan tapi lagi-lagi Carlos Tevez ya pemain gila banget haa gue bener-bener bahagia banget kita bisa dapat Carlos Tevez 9 ratingnya ya jarang-jarang kita bisa dapat rating 9 dari seorang pemain ya gila 2 gol 1 asis Kumalo 6,5 terus Pimas memang tidak terlalu banyak berkontribusi dan ya lagi-lagi Matthew Mills ngecewakan gue ya jadi fix sepertinya gue akan mencadangkan Matthew Mills dan menggunakan Kosta Kurta sebagai back tengah kita berduet bersama dengan Hagui kita lihat nanti ya bagaimana duet Hagui dan Kosta Kurta akankah menjadi duet baru yang sangat solid untuk tim kita feeling gue sih karena Kosta Kurta itu di usia muda sekalipun sangat bagus ya sangat bagus sekali mungkin yang menjadi penghalang dia adalah stamina-nya nanti jadi kayaknya beberapa kali kita akan ganti dia dengan Matthew Mills dan juga Fernandes terlebih kayaknya sih gue masih sebenernya masih mempercayai Matthew Mills cuman agak sedikit berkurang aja makanya gue akan coba promosikan Kosta Kurta ya dan kita akan lihat dulu pertandingan sebelumnya ya kita kan berhasil menang 3-2 nih ternyata Liverpool menang 2-1 sehingga agregatnya 6-1 ya terhadap Manchester City yang berarti lawan kita berikutnya adalah Liverpool sementara kita punya agregat 7-2 MU menang 1-0 atas Bolton agregatnya 3-1 dan Aston Villa membantai Middlesbrough 3-1 dan agregatnya adalah 4-1 ya kita akan lihat dulu ya komposisinya jadi kita akan menantang Liverpool di kandangnya Liverpool di Stadion Anfield lalu Manchester United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford ya seperti prediksi gue ya sepertinya kalau kita berhasil masuk ke final lawan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Manchester United gitu menarik ya gue juga penasaran sih karena kita kesulitan melawan MU di lag pertama putaran pertama Liga Inggris ini jadi akan menjadi motivasi yang berbeda juga untuk tim kita so itulah dia ya untuk episode kali ini pertandingan berikutnya kita akan menantang Aston Villa dan pertandingannya itu di kandang kita atau di kandang dia ya oh di kandang kita ya jadi ini harus menang ya wajib menang sekali ya so itulah dia untuk episode kali ini sampai kita bertemu lagi dalam seri Aumain Pes episode yang berikutnya bye-bye selamat menikmati